Intro Baik tadi itu luar biasa sekali terkait dengan ada rupanya teknologi terbaru lagi yang akan diluncurkan Dan ini menggambarkan bahwa kita asfal buton ini bukan hanya kita punya resources tapi juga kita punya teknologi yang memadai Jadi kita tidak lagi bicara di langit tapi ini sudah ada alatnya Nah sekarang dari semua ini berarti kan ini ada masa depan yang cerah bagi daerah, bagi negara Dan tentu ini juga akan bisa menjadi harapan dari masyarakat yang ada di sini terkait dengan apa yang ada saat ini Nah kira-kira bagaimana untuk mengangkat optimisme itu sehingga mereka merasa bangga dengan asfal buton yang ada saat ini Iya artinya peristiwa lama dimana asfal buton itu buton terkenal juga karena asfalnya kembali lagi dikenal nih Tapi dengan dua hal yang belum kita dapatkan dulu teknologinya kita miliki lalu kemudian secara meluas sekarang terbuka Artinya apa yang multi efek dari masuknya angka dana ini masuk Yang kedua sekarang Sekarang orang mau-mau-mau usaha mau bisnis itu kan ada tiga syarat saja Satu depositnya deposit bahan bakunya yang kedua teknologinya yang ketiga pasar pasar dalam dan luar negeri kita punya sudah teknologi bahan baku gak akan habis sampai Kiamatlah saya sebut kasarnya dan pasarnya dalam dan luar negeri Nah tadi saya sudah ceritakan banyak saya ceritakan soal CPHMA Oke saya geser sekarang ke teknologi Sekarang memang ada teknologi Cina yang sudah masuk dan mereka sudah mulai beroperasi juga Akan tetapi saya kejar saya kejar dengan ada teknologi dalam negeri Seribu persen saya sudah yakin mereka akan masalah Kenapa karena teknologi mereka itu terlalu rumit Rumit kenapa karena dia belum tahu betul tentang psikolog aspal itu Kenapa karena mereka begitu panaskan ya begitu aspal itu dipanaskan lewat mesinnya melengket semua Melengket di mesin-mesinnya karena aspal itu kan ada minyak Jadi begitu dipanaskan melengket minyaknya Nah sekarang mereka lagi sibuk bagaimana kemudian melumerkan ini lengketan-lengketan ini Sementara yang Bapak temukan teknologi itu sudah melewati masa itu Oh ya kami tidak ada lengketan Karena benar-benar kami tahu psikologis aspal ini Kami dekati dengan teknologi yang kira-kira sederhana sekali Karena kami tahu bagaimana sih psikologi aspal ini Nah yang akibatnya sekarang kalau mereka memulai merkan itu Itu kan yang menjadi alasan teknologi dulu Bahwa kita tidak bisa ini karena aspal itu lengket Lengket untuk melumarkan lengketnya dia harus pakai solven yang harganya mahal Setelah teman-teman di ITB ini melakukan penelitian Ternyata tidak Dia mengambil salah satu Tapi saya nggak bisa ceritain disini Ini masih rahasia dapur nih Itu diambil kita jalan kemarin nggak ada lengketan Semua clear Kenapa? Karena aspal itu tidak mau dicampur dengan bahan dari luar Psikolognya itu rahasianya sih Tapi kalian tidak bisa ini lah saya yakin ya Nah sebentar lagi teknologi saya sudah selesai Sudah selesai ini kita sudah masuk dalam skala industri Ya memang masih kecil Masih 10 tahun Masih 10 tahun per hari Jadi ini hanya untuk memberikan contoh saja launchingnya itu Begitu tidak ada masalah orang sudah mulai investasi Dan lewat kesempatan ini juga saya mengundang Teman-teman tadi yang kira-kira kita cari jalan keluar lah gini Kita ini kan sama-sama bisnis nih Ini mudah-mudahan didengar sama yang selama ini Importir aspal lah ya Kita ini sama-sama dagang lah ya Kita tidak mau saling bunuh satu sama lain Sudahlah kembali bisnis kembali ke aspal ini Dengan teknologi yang ada dalam negeri Saya tunggu disini Saya siap kasih teknologinya Kita kerja sama-sama Tapi dengan satu semangat Sudah nggak usah kirim nimbah disini Nggak usah kirim itu sampah disini Ayo kita aktifkan ini dan keuntungannya besar kok Keuntungannya besar Kecuali setelah kita penuhi kebutuhan nasional ini Baru kita ekspor Ekspornya jauh lebih mahal Bisa sampai 15-20 juta semalam itu Jauh-jauh lebih mahal Apalagi sekarang kita mau coba desain Ya buton lah begini orangnya Buton itu orangnya nggak mau makan sendiri Kita mau coba desain Lewat kemarin Apa namanya Menteri Pertanian nih Pak siapa? Sahrul Yeseniko Pak Sahrul Kita gandeng Jadi kita ngambil lagi karet Yang sekarang ini di Sumatera Di Lampung yang tidak terbeli itu karet Kita ambil kita mixing dengan aspal Kan jadi dua jalan disana kan? Iya kan? Kalau di Sumatera disana Kemudian mereka sekarang masalah dengan getah karetnya Sekarang nanti buton yang ngambil Karena sesama kita harus konten NKRI Jangan-jangan yang lain terus Jadi teman-teman pelaku bisnis yang sekarang main ya Saya tahulah Anda resah sekarang dengan kebijakan pemerintah Mulai menggalakkan aspal Tapi nggak usah resah Ayo kita balikan kita sama-sama NKRI-nya Bali kita perbaiki ini Anda saya tunggu disini Berapapun investasi Anda kami siapkan teknologinya Dan teknologi ini teknologi dalam negeri mudah Dan tidak mahal Kita untung sama-sama Kira-kira gitu Tapi dengan catatan Sudah Nggak usah bawa limbah dari luar ke Indonesia Kira-kira gitu ya Berarti Pak ini bisa Menjadi sebuah Yang digarisbawahi Bahwa kita akan memilih Tuhan di negeri sendiri Tentu Inilah semangatnya yang disampaikan Pak Jokowi Pak Jokowi sempat disampaikan sama Saya ingat persis dan itu tergeng-geng Pak Umar, Pak Bupati Saya tidak mau nanti karena deposit asfal kita itu miliaran ton seperti yang Pak Bupati tadi nyampaikan Saya tidak mau asfal buton itu ditanganin lagi dari luar Saya mau yang ditanganin itu putra-putra bangsa kita sendiri Dan saya bangga sekali kalau ada teknologi itu Nah saya yakin Pak Presiden nanti akan datang untuk meresmikan itu Karena ini adalah kebanggaan kita Dimana teknologi itu Dari sekian mineral ini Sekali lagi dari sekian mineral Termasuk keunggulan tambang yang dari bebatuan Baru pertama kali Indonesia bisa menemukan teknologi justru dari asfal Dan ini kebanggaan bangsa Indonesia Dan apa yang disampaikan Pak Jokowi hari ini Terbukti itu Kira-kira begitu Kemudian Pak terkait dengan Bagaimana Masa depan ini kan sudah cerah ini Pak Kalau misalnya ini betul-betul ter Insya Allah Aktualisasi Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah Bagaimana masyarakat kita yang ada di sini menyambut masa depan ini Pak Oh tentu efeknya besar Sangat besar Anda bisa bayangkan Kalau itu sampai 15-20 triliun nanti yang akan jatuh dibelanjakan di buton Efeknya sangat besar sekali Sangat besar Artinya Orang kan datang kerja mau makan Tenaga serap orang kerja mau makan Tapi yang pasti daerah dan masyarakatnya termasuk daerah kontak Kan gini nih Saya lupa menjelaskan Asfal ini tidak hanya di Kabupaten Buton Tapi dia menyambar di beberapa Kabupaten Buton Utara Kabupaten Buton Kota Bawosafab Utara Jadi ini satu kawasan area Jadi tidak hanya di Kabupaten Buton Seluruhnya ini bisa kita gairahkan semua Ini yang baru saya bilang Teknologi itu sudah ada Kebutuhan kita kantong hanya 2 juta ton Kalau teman-teman tadi yang saya himba untuk datang Ayo kita cepat-cepat produksi banyak-banyak Lalu kita penuhi kebutuhan nasional Setelah itu kita ekspor Dan ekspor itu mahal Karena ekspor ini bukan ekspor limbah Ekspor ini ekspor alam Catatannya gini Beda asfal alam Dengan asfal minyak Beda Kalau asfal alam itu Dia sudah jutaan tahun Dia berasosiasi dengan Dengan apa namanya Dengan air Dengan tanah Sehingga kalau digelar itu Dalam keadaan hujan Gak ada masalah Asfal buton Asfal CPHM tadi Kita gelar itu dalam keadaan hujan Seperti ini Gak ada masalah Tapi kalau asfal import Berinti dia Kenapa dia kontrak terhadap alam itu Ini sudah jutaan tahun Di asosiasi Jadi hujan air itu temannya dia Kira-kira gitu Kemudian Pak Ini menarik Dengan adanya Semangat baru Dari pemerintah pusat Dan ini Tahun ini Mulai digelarkan Dan April atau Mei nanti Salah Ini kan Kalau kita melihat Bahwa ketika pandemi Dan resisi ini melanda dunia Justru buton punya Suasana yang berbeda begitu Dengan adanya hal ini Tentu Nah Terkait dengan hal ini Kira-kira Seberapa besar nanti Potensi yang akan bisa digerakkan Dari ini semua Untuk bisa mengangkat Kondisi Keloson ekonomi Yang dipengaruhi oleh pandemi Dan resisi tadi Di daerah kita Salah satu yang diuntungkan kita ini Kan pertama Kita tidak ada kaitan dengan Pengiriman barang masuk Untuk produk ini Ya Kita tidak ada Bahkan kita bisa mengirim Yang kedua Kebutuhan nasional pun Masih membutuhkan itu Ya Jadi Ini salah satu Keunggulan kita Terususnya bangsa Indonesia Yang tidak repot lagi Misalnya karena itu Nah yang pasti bahwa Dengan Dengan adanya Adanya pembelian Aspal Aspal nasional Yang dialihkan kebutuhan sekarang Ini sangat membantu masyarakat Sangat membantu sekali Termasuk Kemudian di dalamnya Ya itulah Saya kira Salah satunya Saya singgung-singgung kembali lah Soal Kapton itu Nanti dia bersinggungan di sana Kira-kira gitu ya Tapi ini nanti Session lain kita bicara Hanya saja Saya mau berikan sedikit lagi Apa namanya Apresiasi ya Khususnya Pak Jokowi Pak Presiden kita hari ini ya Kami seluruh masyarakat Pertama-Pertama Mengucapkan terima kasih sekali Kepada Bapak Kenapa? Karena pasca dimatikan oleh Orde Baru dulu Orde lama Orde Baru Matikan Aspal Buton ini Lalu Presiden setelah itu Juga tidak memberdayakan ini Apalagi di tangan SB Juga 10 tahun Tidak pernah dilirik Jadi perjalanan Aspal Buton ini Ini benar-benar Lembaran hitam yang Sama sehitam Aspal itu Masib kita gitu Ya Tapi di Pak Jokowi hari ini Alhamdulillah Itu terbuka semua Dan saya yakin ya Ini bukan semata saja Semangat yang tidak Tidak direalisasikan Buktinya hari ini Semua sudah didorong Kementerian terkait Di bawah koordinator Pak Luhut sekarang itu Benar-benar masih Hampir setiap bulan Mereka datang Untuk memastikan pertama Bahan baku apa Tidak ada masalah Lalu arus barang keluar masuk Apa tidak ada masalah Lalu bagaimana dengan Proses penambangan itu Apakah ada di hutan-hutan mana Di kawasan kata di mana Ternyata semua clear Nah sekarang tinggal saja Pak tolong Pak besok tidak usah Belanja lagi di Singapura Belanja di hutan Pak selesai urusan ini Itu doang Singkat saja Artinya Bagaimana Pak Jokowi Sudah menempatkan Bahwa Aspal hutan itu Sudah menjadi Tuan rumah di negaranya sendiri Kira-kira gitu Kemudian yang jadi Soal berikutnya Pak Kapan kira-kira Kita bisa menjawab Kebutuhan dunia Untuk ekspor ke luar negeri Lah secepatnya Makanya tadi Saya undang teman-teman Investasi ini tadi Kalau ROW kan oke Sudah disini ya Ini produk yang sudah selesai Sekarang kalau sambil Menunggu Kira-kira yang Produknya sama dengan Aspal minyak yang ekstrat Tentu kita butuh Kurang lebih Satu tahun lagi lah Satu tahun kita Untuk 2022 Sudah bisa ending 2020 Justru 2021 2021 di akhir tahun Kita sudah bisa ending Dalam kira-kira Bisa capai 500 ribu ton Satu tahun Jadi kalau hanya Kebutuhan misalnya 2 juta Ya teman-teman Masih banyak lah Yang bisa Bisa masuk disini Artinya Produk kita nanti Tidak ROW lagi Tapi produk Sudah lewat ekstrat Nah lewat ekstrat ini Teman-teman Yang tadi bermain Dimana Di Import asfal ini Kembali kita investasi Sekali lagi Saya mau sampaikan Mari kita kerjasama Kebutuhan nasional Hanya 2 juta Setelah itu Baru kita ekspor Dan harganya Lebih mahal Kalau asfal Yang kedua Asfal alam ini Asfal ekstrat kita Nanti ini Kebutuhannya Bukan untuk jalan Dia kita bisa Aditif di Banu Lobin Dia kita bisa Aditif sebagai Minyaknya itu Sebagai peluncur roket Lalu yang ketiga Kemarin saya dihubungi Teman-teman yang dari Texas itu Untuk anti peluru Rompi anti peluru Dan itu udah Mereka coba Efeknya banyak Dan dia punya Limba Itu Harus mengikuti Menjadi Public man Dia ngikutin Kesana Jadi Di dalam Asfal buton itu Luar biasa sekali Tidak ada limba Yang dibuang Kayak kelapa Habis kepake Kira-kira Habis semua Kepake Terakhir mungkin Pak Apa Harapan Dan pesan Bapak Yang Bapak Mau sampaikan Berkaitan dengan Suasana yang ada Saat ini Dimana Kesannya ini kita Sementara bulan malu Lagi kembali Kira-kira apa Yang Bapak Mau sampaikan Satu yang saya Rasakan betul Di situasi Pandemi Yang menjadi Bencana Internasional Bencana dunia Ini Tapi Pemerintah pusat Tidak pernah Diam Untuk Terus Backup Mendorong Pemerintah Daerah Untuk dalam Rangka persiapan Membuat Keyakinan kepada Mereka Bahwa Kebutuhan Nasional ini Dalam jumlah Depositnya Bisa terpenuhi Yang kedua Arus lalu Lintas Barangnya Bisa keluar Masuk Biar cepat Tiba di Kabupaten Daerah Satu yang Saya mau Sampaikan Sekali lagi Saya mau Pulang lagi Untuk Menyampaikan Terima kasih Yang sedalam-dalamnya Dari seluruh Masyarakat Kepulauan Buton Kepada Pak Jokowi Sebagai Presiden Indonesia Lalu kemudian Pak Luhut Menteri Dalam Negeri Pak Tito Yang juga Sudah mulai Mengeluarkan Permendagri Kementerian Pedesaan Termasuk Pak Sigit Pak Sigit Ini sebenarnya Dari dulu Beliau ini Mendorong terus Hanya orang tidak tahu Pak Kapolri Pak Kapolri Kita yang baru ini Beliau justru Yang juga Mendorong Men-spirit kita Sejak Mulai teknologi Bahkan Berapa kali Beliau ketemu juga Sama Teman-teman Dari Bandung ini Yang meresetkan Beliau waktu itu Jadi Saya juga Menyampaikan Terima kasih Kepada Pak Sigit Dan Ucapan sekaligus Selamat Atas terpilihnya Bapak menjadi Kapolri Republik Indonesia Beliau-beliau Yang saya sebutkan Tadi adalah Orang-orang Yang sangat punya Andil terbesar Dalam rangka Menaikan kembali Asfal Boton Pasca 20 tahun Dimatikan oleh Pemerintah sebelumnya Saya kira itu Kalau sesuatu Pemirsa Catatan Tadi luar biasa Ibaratnya Beliau sudah menjiwai Jadi Asfal Boton ini Sudah Beliau Luar dalam Kenali Jadi Ibaratnya ini Kalau saya istilahkan Seperti istri beliau Ini Asfal Boton ini Sehingga Begitu Detail sekali Penjelasan Yang beliau sampaikan Terkait dengan Asfal Boton Itulah Bapak Samsu Umar Abun Saniun Atau yang kita kenal Dengan Bapak Umar Saniun Yang tidak hanya lihai Kita bicara politik Dan juga tidak hanya lihai Bicara soal budaya Tapi juga lihai Rupanya Bicara soal teknologi Pertambangan Yaitu berkaitan dengan Asfal Boton Dimana Ini adalah merupakan Bahan tambang Yang tidak hanya Menjadi kebanggaan kita Orang Boton Tapi juga Kebanggaan Indonesia Karena ini adalah Merupakan deposit Yang ada di perut bumi Negara kita Dan Menjadi kebutuhan Dunia Terima kasih Kita insya Allah Akan berjumpa dalam Momentum yang lain Dan kesempatan yang berbeda Dan teman yang berbeda Salam sehat selalu Terima kasih Atas waktu ya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih